Halo ini singkat saja saya sering melihat di forum gitu ataupun di semacam blog itu banyak yang bertanya misalnya tegangan gate itu berapa volt sih ada juga yang menjawab tegangan volt gate itu misalnya untuk gate MOSFET harus kisaran 3V atau 4V atau 5V gitu nah kali ini saya akan coba ya mengukur tegangan gate ini apa namanya inverter last kebutan dipakai MOSFET nah topologinya sudah saya jelaskan sebelumnya kurang lebih apa halfbeard seperti ini ya masih standar saya mengukur tegangan disini tuh tegangan antara gate dan emitter yang bagian bawah ini bagian low side ya probe merah menempel ke gate probe hitamnya menempel ke emitter nanti coba kita tegangan ini saya sudah set di skala DC nanti coba kita nyalakan ya tegangan berapa oke ini sudah menyala ini last masih normal ya bukan last rusak padahal juga jarang saya pakai tegangan gate nya kita kita lihat negatif 0,4 katanya kurang lebih setengah volt negatif setengah volt kalau orang yang mengikuti sama rataan gitu misalnya di teranggir itu harus tiga volt atau empat volt sudah jelas ini tidak meleset jauh padahal ini mesin laturisan normal kenapa salah sama kita lihat ini kita ada osiloskop juga ini tegangan yang dihasilkan oleh jadi bukan DC tapi AC ada beberapa beberapa cara nge-drive jadi itu enggak cuma dengan DC biasanya sering dilakukan ya orangnya sering di sering di sering ada itu saya ini model begini jadi tegangan kiri tuh hanya dari 0 sampai V plus nol lagi kita sekali jadi nyala mati nyala mati itu yang kedua untuk yang pus untuk model ini dia nyala dimatikannya nya turun dan turunnya pun langsung turun sampai negatif jadi kalau dalam hati ini dalam ini tapi positifnya nyala sampai 15 volt ini bukan 55-10-15-15 volt nyala terus dimatikan sampai negatif 15 volt dan ini ada masalah karena memang gate itu desainnya untuk tegangan gate maksimum ratingnya kalau kita lihat ini jt meter volt itu maksimal itu ada logonya disini plus minus 20 volt jadi selama kita kita lihat dia di bawah angka ini enggak ada masalah masih aman maksudnya kalau ini kita pindah ya kalau kita tahu ini sudah gelombangnya ternyata asik kita coba pindah aja dan ternyata tegangan hanya 1,7 terbaca kalau kita ngikut lagi apa kata orang itu yang katanya tegangan kita harus 3 volt 4 volt ya ini jelas juga masih meleset masih meleset jauh ini hanya setengahnya ini berarti yang salah mana ini padahal ini multimeternya true rms padahal kalau kita lihat disini 12 volt ini hanya 1,7 ini berarti ngibul ini berarti multimeternya bisa jadi ngibul apa benar begitu kita bandingkan lagi multimeter ini desainnya untuk PLN yang dalam artian untuk desain frekuensinya itu 50 atau 60 volt desainnya padahal frekuensi frekuensi gate kita ini 45.000 volt atau 45 kilo volt nah sekarang kalau coba kita lihat di data sheetnya multimeter yang saya punya ini ya ini tegangan AC nya kita lihat maksimal hanya satu kilohertz atau seribuhertz itu dia masih bekerja dengan normal menurut spesifikasi saat kena frekuensi 45.000 itu otomatis ya ini sudah jauh di atas spesifikasi dari multimeternya sendiri jadi otomatis dia akan salah baca jauh lebih kecil dari panel asli yang seharusnya 12,2 ini sekarang 12,2 volt saya cuma ingin menambahkan saja bahwa sebenarnya itu kita nggak bisa ngukur tegangan gate apalagi dipukur rata semua misalnya kita ngukur gate nya di flight back gate MOSFET di flight back TV terus gate gate nya di apa misalnya inverter untuk AC 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 itu inverter mistrik biasanya gitu atau biasanya bisa juga di power amplifier yang fungsi MOSFET nya itu untuk step up dari 12 volt mungkin jadi berapa volt 35 atau 45 volt plus minus kita sebenarnya nggak bisa menggunakan ini dalam pengukuran karena memang nanti hasilnya akan bervariasi tiap merek ada multimeter-multimeter mahal yang bisa ngukur sampai bandwidthnya itu bisa sampai ini kan hanya satu kilohertz bisa sampai ratusan kilohertz untuk multimeter-multimeter murah biasanya desainnya hanya untuk main atau untuk PLN yang desainnya 50 dari 60 begitu karena tidak apa terkasih tinggi pasti masyarakat hasilnya akan bisa jauh ya saya kira cukup itu saja buat menjawab apa-apa bisa tidaknya kita mengukur tegangan gate menggunakan ini membuat multimeter ya bisa disimpulkan kalau cuma anda baca angkanya saja bisa cuma kita sendiri nggak bisa tahu kalau ini tegangan ini bener atau tidak tegangan ini sudah bagus atau tidak kita nggak bisa menyimpulkan kita hanya bisa membaca dan itu pun yang kita baca salah karena frekuensi yang kita baca itu terlalu tinggi dari spesifikasi multimeter sendiri saya kira itu lebih saja ya kalau suka silakan nilai terima kasih